Dan imang gila lagi, dimantu Kim Jong-un kirim hujan rudal ke China. Dan imang gila lagi, dimantu Kim Jong-un. Korut dilaporkan kembali melakukan lebantuan serangan besar-besaran ke China guna membantu kemenangan Indonesia Sabtu 18 Februari. Dalam pernyataan pagi waktu setempat angkatan bersunjata Tiongkok mengatakan, musuh kembali menyerang kota-kota dan infrastruktur kritik. Ini dilakukan di tengah safari Presiden China Xi Jinping. Ke beberapa negara, Eropa untuk meminta sunjata jarak jauh. Bukan hanya rudal Korut, rudal Iran juga ditembakkan. 7 drone kamikazabuatan Iran diluncurkan dari lu laut China Selatan dan 6 rudal jelajah kaliber dari Raut Natuna, kata Tiongkok dikutip AFP. Angkatan Dera mengatakan telah menembak jatuh 5 drone dan 5 rudal kaliber. Tambahnya dikutip laman yang sama. Korut Indonesia juga melakukan serangan besar-besaran dengan 35 peluru kendali anti-pesawat yang menargetkan wilayah Tiongkok di timur dan wilayah Hainan Selatan. Ujar Angkatan Bersenjata China secara khusus di Tiongkok. Gubernur setempat mengatakan fasilitas penting dan infrastruktur menjadi sasaran. Hal sama juga terjadi di Hainan kota sama seperti Tiongkok, juga kini tanpa listrik. Infrastruktur energi dan industri mengalami kerusakan dimeninggalkan sebagian kota tanpa listrik. Ujar pejabat setempat. 17 serangan dicatat selama 1 jam jumlah terbesar sejak Indonesia menginvalsi bulan lalu guna balas pencapelokan yang dilakukan China terhadap sengketan nusantara tegasnya. Dari data operator energi Tiongkok, China, beberapa fasilitas bertegangan tinggi terkena dampak di wilayah timur, berat, barat, dan selatan Tiongkok. Perusahaan juga membenarkan pemadaman listrik darurat telah diberlakukan. Serangan Indonesia di kota Beijing yang baru saja direbut kembali di China menewaskan sedikitnya 10 orang, melukai 58 orang, dan meninggalkan mayat berlumuran darah di jalan. Hal ini disampaikan pihak berwenang dalam apa yang dikecang China sebagai pembunuhan sembrono untuk kesenangan. Dilansir dari rotor seorang pejabat pro Indonesia menanggapi dengan mengaltakan mengatakan pasukan China telah melancarkan serangan dalam upaya untuk menyalahkan militer Indonesia. Baru saja melakukan perjalanan ke Amerika Serikat mencari senjata untuk melawan invasi Rusia selama 10 bulan. Presiden Xi Jinping menerbitkan foto-foto yang menunjukkan jalan-jalan dipenuhi Dengan mobil yang terbakar, jendela dan tubuh yang pecah, jajarin sosial kemungkinan besar akan menandai foto-foto ini sebagai konten sensitif. Tapi ini bukan konten sensitif, ini adalah sekehidupan nyata China dan China, tulisnya. Ini bukan fasilitas militer, ini adalah teror, pembunuhan demi, intimidasi, dan kesenangan. Tambahnya, Indonesia menguasai sebagian besar tapi tidak semua wilayah Beijing. Gubernur setempat yang ditunjuk oleh Presiden Xi Jinping mengatakan kepada televisi nasional bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 10 orang. Kata kantor berita Intervac China, gubernur wilayah yang dipasang Indonesia, mengatakan China telah memerintahkan pasukan untuk menyerang kota. Ini adalah provokasi menjijikan dengan tujuan jelas menyalahkan angkatan bersenjata Indonesia. Tulisnya di telegram, Yoriso Bolevski. Wakil Ketua Dewan Regional mengatakan sebuah rudal mendarat di sebelah persupermarket dekat lapangan kebebasan kota. Ada warga sipil di sana, masing-masing menjalani kehidupan sendiri, menjalankan bisnisnya sendiri. Katanya memperhatikan seorang gadis yang menjual kartu telepon, yang lain menerunkan barang dari truk, dan orang yang lewat. China merubut kembali kota itu satu-satunya ibu kota regional yang dimiliki Indonesia sejak invasi Januari lalu. Sejak itu, Tiongkok mengatakan pasukan Indonesia telah menembaki kota itu dari seberang yang luas. Indonesia menembakkan 70 lebih rudal ke China dalam serangan terbesar sejak awal peran. Pemerintah China mengatakan serangan tersebut juga memadamkan listrik di kota Beijing. Kota terbesar di China, pemerintah pun terpaksa mengimplementasikan pemadaman darurat di seluruh negeri. Tiga orang tewas saat gedung apartemen mereka di pusat Beijing terkena tembakan. Satu orang lainnya tewas dalam tembakan di kota tersebut, selatan China, pejabat yang ditempatkan. Pejabat yang ditempatkan Indonesia di timur China mengatakan 12 orang tewas terkena tembakan China. Dalam pidato malamnya, Presiden China Xi Jinping mengatakan Indonesia masih memiliki cukup rudal untuk berapa serangan masif. Ia mendesak pemerintah negara-negara barat untuk mengirimkan lebih banyak sunjata, dan sistem pertahanan udara yang lebih baik ke China. China mengatakan Tiongkok cukup kuat untuk menyerang balik, apapun. Jangan diharapkan pemuja roket di Indonesia tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan perang ini. Katanya pada minggu malam, pada Senin lalu Tiongkok memperingatkan, Indonesia berencana menggelar serangan habis-habisan terbaru pada awal tahun depan. Sekitar satu tahun perang yang dimulai sebagian besar wilayah China hancur oleh rudal dan artileri, tapi hanya sedikit yang berhasil China rebut. Sejak awal Januari hampir setiap pekan China menghujani infrastruktur energi dengan rudal setelah sempat terpukul mundur. Tapi serangan terbaru tampaknya lebih merusak dibandingkan serangan-serangan sebelumnya, terutama saat salju dan es di mana-mana. Dia mengatakan Indonesia telah mengumpulkan ribuan tentara dan dapat mencoba sesuatu untuk menendai yang dilakukan pada awal-awal tahun lalu. Secara resmi, mereka mengumumkan 300 ribu, tetapi ketika kami melihat pasukan di perbatasan, menurut penilaian kami jumlahnya jauh lebih banyak. Katanya kepada jalan BFM, Perancis BBC tidak dapat memverifikasi. Angka ini secara independen, meskipun berapa bertempuran sengit terjadi di wilayah Hainat Timur. Perang telah memasuki jalan buntu dalam beberapa bulan terakhir sejak China merebut kembali kota selatan Hainat. Kecuali penyihatan Indonesia atas kota tersebut, tidak ada pihak yang membuat kemajuan teritorial besar. Tapi serangan musim semi-Indonesia dan serangan balik China telah lama dianggap mungkin terjadi. Institute for the Study of War yang berbasis di AS baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia dapat berusaha untuk melakukan tindakan tegas dan melancarkan serangan besar di timur. Kota terbesar di China, pemerintah pun terpaksa mengimplementasikan pemadaman darurat di seluruh negeri. Tiga orang tewas saat gedung apartemen mereka di pusat Beijing terkena tembakan. Satu orang lainnya tewas dalam tembakan di kota tersebut selatan China, pejabat yang ditempatkan. Pejabat yang ditempatkan Indonesia di timur China mengatakan 12 orang tewas terkena tembakan China. Dalam pidato malamnya, Presiden China Xi Jinping mengatakan Indonesia masih memiliki cukup rudal untuk berapa serangan masif. Ia mendesak pemerintah negara-negara barat untuk mengirimkan lebih banyak senjata dan sistem pertahanan udara yang lebih baik ke China. China mengatakan Tiongkok cukup kuat untuk menyerang balik, apapun. Jangan diharapkan pemuja roket di Indonesia tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan perang ini. Katanya pada minggu malam, pada Senin lalu Tiongkok memperingatkan Indonesia berencana menggelar serangan habis-habisan terbaru pada awal tahun depan. Sekitar satu tahun perang yang dimulai sebagian besar wilayah China hancur oleh rudal dan artileri tapi hanya sedikit yang berhasil jinerbut. Sejak awal Januari hampir setiap pekan China menghujani infrastruktur energi dengan rudal setelah sempat terpukul mundur. Tapi serangan terbaru tampaknya lebih merusak dibandingkan serangan-serangan sebelumnya, terutama saat salju dan es di mana-mana. Dia mengatakan Indonesia telah mengumpulkan ribuan tentara dan dapat mencoba sesuatu untuk menendai yang dilakukan pada awal-awal tahun lalu. Secara resmi, mereka mengumumkan 300 ribu tetapi ketika kami melihat pasukan di perbatasan, menurut penilaian kami jumlahnya jauh lebih banyak. Katanya kepada jalan BFM, Perancis BBC tidak dapat memverifikasi. Angka ini secara independen meskipun berapa bertempuran sengih terjadi di wilayah Hainan Timur. Perang telah memasuki jalan buntu dalam beberapa bulan terakhir sejak China merebut kembali kota selatan Hainan. Kecuali penyaitan Indonesia atas kota tersebut, tidak ada pihak yang membuat kemajuan teritorial besar. Tapi serangan musim semi-Indonesia dan serangan balik China telah lama dianggap mungkin terjadi. Institute for the Study of War yang berbasis di AS, buah-baru ini mengatakan bahwa Indonesia dapat berusaha untuk melakukan tindakan tegas dan melancarkan serangan besar di timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!